Oke sekarang kita ke soal nomor 6 Nah soal nomor 6 disini diketahui jika fx sama dengan 2 pangkat x kuadrat ditambah x min 12 dan gx sama dengan 4 pangkat 2x min 7 Jika a,b adalah interval grafik y sama dengan fx berada di bawah grafik y sama dengan gx maka nilai a kuadrat ditambah b kuadrat berarti ini adalah nilai daripada intervalnya Nah disini kan ada interval a koma b ini akan jadi batas bawah oke dan yang ini akan menjadi batas atasnya dia Nah oke nah sekarang kita yang akan pakai adalah disini kalau misalnya dia ada di bawah grafik berarti grafik yang ini syaratnya kurang dari nilainya itu kurang dari grafik yang g ya Oke terus yang akan kita pakai lagi disini adalah kalau misalnya di pertidak sama anak eksponen kalau a pangkat fx dimana fx sama gx ini adalah sebuah fungsi Oke maka kalau misalnya a nya lebih dari 1 itu akan sama nih ini harus sama ya bilangan fx nya harus sama maka yaudah pangkatnya akan sama dengan pangkat yang sebelah sini Tapi tandanya juga ini ya sesuai dengan soalnya tapi tandanya itu tetap gak akan berubah beda kalau misalnya a nya kurang dari 1 kurang dari 1 itu bisa aja setengah maka nanti tandanya berubah Nah itu sifat dari pertidak sama anak eksponen ya oke nah sekarang kita ngikutin dulu yang pertama dengan menggunakan syaratnya yang kurang dari ini ya Karena dia di bawah grafik berarti grafik yang fx fx itu yang 2 pangkat x kuadrat plus x min 12 sama dengan 4 ini karena bilangan pokoknya harus sama nanti Maka 4 nya kakak rubah jadi 2 pangkat 2 dikali 2x min 7 oke berarti kan jadi 2x kuadrat plus x min 12 sama dengan 2 pangkat 4x min 14 Ini kan oke udah sama kita co-coret nah berarti oke nah kita sama dengan ini dulu tapi tadi tandanya disini kurang dari ya Maaf ini tandanya kurang dari tapi kita sama dengan ini gak apa-apa ya biar kita dapat intervalnya aja Nah berarti ini oke berubah aja takutnya nanti dikiranya persamaan ya Nah jadi kan ini pindah ruas nih kesini berarti x kuadrat ditambah x oke pindah ruas berarti min 4 x min 12 ditambah 14 kurang dari 0 Jadi gini ya berarti sebelah sini jadi x kuadrat min 3 x plus 2 kurang dari 0 Nah berarti kita kalau kita faktorin akan menjadi disini x disini x yang dikali hasilnya 2 cuma 2 sama 1 Berarti karena disini plus disini min berarti negatif semua berarti x nya sama dengan 1 batasnya x nya sama dengan 2 kurang dari 0 Karena dia disini semuanya kurang dari 0 daerah yang akan dipilih itu daerah yang negatif Kenapa? Karena kita harus bikin garis bilangannya Nah karena disini tandanya kurang dari berarti lingkarannya tidak boleh penuh Oke masih ingat ya kelas 10 belajar kayak gini Oke nah berarti disini batasnya 1 disini 2 Nah kita akan uji nih titik yang disini Biar gampang titik yang disini kan pasti 3 nih masukin kesini Oke uji titiknya berarti 3 dikurangi 1 berapa? 2, 2, disini 3 ditambah 2 Eh sorry dikurangi 2, 1 berarti disini tadi positif disini berapa? Nah positif juga positif dikali positif berarti daerah sini positif otomatis daerah sini negatif disini positif Kalau misalnya disini angkanya enggak sama akar-rakarnya itu enggak kembar pasti disini tuh selang-seling Tapi kalau disini sama itu bisa aja disini positif positif baru negatif negatif positif positif kayak gitu ya Jadi harus kita uji Nah karena disini daerah yang akan dipilih itu daerah yang negatif berarti daerah yang akan dipilih disini Nah berarti himpunan penyelesaiannya disini nih Berarti disini jadi 1 kurang dari X kurang dari 2 Berarti ini jadi si A ini jadi si B Soalnya kalian punya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat Berarti sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat Sama dengan 1 ditambah 4 Berarti sama dengan 5 Berarti jawaban yang paling tepat yang 5 Begitu cara penyelesaiannya ya Oke kita lanjut lagi